Jaderalun PJ Bupati Aceh, Tamiang, Asra meninjau lokasi tanggul jebol di Kampung Gelung, Kecamatan Seruwe pada hari pertamanya bertugas, Minggu 13 Desember 2023. Kerusakan tanggul ini menyebabkan air sungai meluap ke permukiman dan sedikitnya 150 rumah masih terendam. Beberapa titik jalan raya pun terputus akibat genangan air yang masih tinggi. Asra datang ke pos pengungsian ditemani Kadi Sosial Zulfikar, Camat Seruwe, Devi Ariyanti Manulang, Kapolsek Seruwe, AKP Delian Putra, dan sejumlah personil TNI. Kunjungan ini dilakukan Asra, usai dilantik sebagai PJ Bupati Aceh, Tamiang, oleh PJ Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki, di Banda Aceh, Jumat 29 Desember 2023 kemarin. Rombongan ini selanjutnya berjalan kaki menyusuri banjir melihat tanggul yang sudah jebol. Penanganan darurat ini diakuinya sangat penting mengingat dampak kerusakan tanggul membuat air sungai masuk ke pemukiman. Mirisnya, genangan air setinggi lutut orang dewasa ini juga menghancurkan areal persawahan. Asra mengakui kerusakan tanggul di gelung tergolong sangat parah karena seluruhnya sudah nyaris seroboh ke sungai. Namun perbaikan tidak bisa dilakukan seketika karena terhambat beberapa faktor. Hambatan utama diakui Asra mengenai kewenangan penanganan airan sungai berada di provinsi. Pemkap Aceh Tamiang hanya bisa melakukan mitigasi bencana dengan tujuan memperkecil dampak bencana. Asra memastikan ketika banjir surut, eskavator akan dikerahkan untuk memperbaiki tanggul secara swadaya. Kepala Dina Sosial Aceh Tamiang, Zulfi Ikar, menambahkan bantuan yang diserahkan sebanyak 300 paket bahan pangan. Bantuan ini merupakan yang kedua kalinya diserahkan sejak banjir merendam gelung sejak 25 Desember 2023. Dari Aja Tamiang, Rahmadwi Guna, SerampiNews.com Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!